Pondok Pesantren Al-Kahfi Pondok Pesantren Al-Kahfi adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Suargi Buwana Jati yang didirikan untuk mewujudkan salah satu wasiat Sunan Gunung Jati Isun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin Oleh karena itu, Pondok Pesantren Al-Kahfi yang terletak di Desa Gemung Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon atau sekitar 14 km dari pusat kota Cirebon ini selain mendidik dan menyantuni para santri yang sebagian besar adalah anak-anak dari kelas menengah ke bawah di pedesaan Pondok Pesantren Al-Kahfi juga berusaha memfasilitasi dan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku inovatif, kreatif, dan produktivitas masyarakat antara lain melalui program kegiatan pengelolaan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dikelola oleh para pengurus Yayasan Pesantren dan Masyarakat Pondok Pesantren Al-Kahfi didirikan atas inisiatif Almarhum Kiai Haji Raden Sohe Sukari Sukantawiria seorang veteran perang kemerdekaan Republik Indonesia dan istri beliau Almarhumah Hajah Umairah Hussein pada tahun 2009 Pondok Pesantren Al-Kahfi ini mempunyai visi menjadi pusat pembinaan generasi yang berahlak mulia berwawasan luas, tangguh, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat Produk Pesantren Al-Kahfi memiliki ide produk bisnis kuliner berupa Ayam Geprek Al-Kahfi Berbeda dengan produksi Ayam Geprek yang lain Ayam Geprek Al-Kahfi diproduksi mulai dari peternakan ayam yang dikelola oleh para santri Pondok Pesantren Al-Kahfi Ayam yang siap panen dari peternakan dipilih untuk dijadikan bahan baku Ayam Geprek Ayam Geprek yang sudah di-branding kemudian dipasarkan kepada 4 potensi kelompok pelanggan yaitu santri Pondok Pesantren Al-Kahfi dengan jumlah 136 orang Siswa Madrasa Aliyah Terpadu Suargi Buwana Jati dengan total siswa 251 Guru atau Ustadz Madrasa berjumlah 30 orang dan masyarakat sekitar yang banyak berlalu-lalang di sekitar lokasi Untuk menjangkau para pelanggan, kami akan menyiapkan dua cara yaitu melalui cara konvensional atau buka gerai dan online dengan menyediakan jasa delivery Ide bisnis ini kami pilih karena produk kuliner Ayam Geprek sangat terjangkau oleh masyarakat sekitar dan menjadi bisnis kuliner yang tidak banyak dipilih oleh masyarakat sekitar Agar bisnis Ayam Geprek Al-Kahfi bisa bertahan dalam waktu yang lama kami menyiapkan tiga strategi yaitu terus meningkatkan mutu dan kualitas Ayam Geprek melalui variasi rasa baru dan membuka atau mengembangkan gerai Bisnis ini dikelola secara sinergi antara Ustadz dan Santri di mana Ustadz berperan sebagai manajer dan Santri berperan sebagai eksekutor lapangan Demi kelancaran bisnis Ayam Geprek Al-Kahfi, kami merancang mekanisme keuangan bisnis sebagai berikut Target modal lancar mencapai Rp550.000 per hari Modal produksi berupa peralatan Rp1.500.000 Rincian biaya produksi Rp550.000 Penetapan harga jual Rp8.000 per potong Dengan perhitungan laba per bulan Rp1.000.000 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 Terima kasih.